Besti, Anwar dan Angie mau kasih rekomendasi ayam goreng humble dan legendaris yang jadi favorit warga plus 6-2 nih Tuh, kita belum memberikan kebahagiaan dengan Mangganya, mereka seneng banget ya Guys, seru banget ya Mereka ada yang pulang kerja, pulang kuliah Lagi sebut anak, semuanya kayak happy Iya, happy banget Terima kasih Terima kasih Jogja, I'm coming! Udah sampe ini? Sudah, ayam goreng legend di Jogjakarta Gak sabar ayam bu, siapa yang namanya? Yadi! Bu Gadi? Spesial Ayam Kampung Besti Oh iya bu, ini bu Yadi Hai bu, hai bu Ada ayam apa ini? Ayam Kampung Ayam Kampung Pakenya ayam Kampung Ayam Laos Ayam Berica-Rica Bomboknya Lihat tuh Lihat, lihat, lihat Lihat Besti Kita mau cobain ayam Ini ayam apa tadi? Ayam Laos Ayam Lempua Ayam Lempua Ayo kita maaaam Warung ayam Bu Yadi ini emang spesialis ayam Kampung Besti Jadi wajar aja ayamnya gede-gede dan keliatan padat dagingnya Untuk ayam gorengnya langsung digoreng ke minyak yang super panas Dan disusul sama lengkuasnya yang juga ikutan digoreng sama ayamnya Besti Katanya nih biar rasanya semakin yahut Setelah matang ayamnya langsung disajikan nih Besti Dan untuk serundengnya ditaburkan ke atas ayam Gimana menarik banget kan? Untuk sambalnya disini ada dua macam Ada sambal matang atau sambal terasi Dan ada juga sambal bawang yang disiram sama minyak goreng panas Ketemu Ini dia ayam lengkuas atau alam ayam Laos Wow spesial nih ayam Kampung ya Punyanya ibu Bu Yadi Ini nih permubuannya Ini nih Bumbu lengkuas atau Laos yang sama mereka Itu sebagai bumbu kuning Untuk ungkepannya Jadi remah-remahnya ini tigoreng Iya Ayamnya sama lengkuasnya yang udah remah-remah Ini Wow Yuk bismillah Mari kembang Yum Dilaurnya itu kan sih ya Exactly Enak banget Namanya ayam Kampung Pasti akan sedikit kayak berserat-serat keras gitu Tapi bukannya Walaupun pakai ayam Kampung yang besar Tapi dagingnya nggak alat ataupun keras loh Sambal mana? Ada 2 jenis sambal Kamu mau yang mana Anwar? Yang suka pedas level tinggi Bisa pilih sambal bawang kaya Enji Tapi kalau mau ayam biasa aja pedasnya Pakai sambal matengnya ya Besti? Apakah? Apakah? Saat kita campur ke nasi dan ayamnya ini Rasanya akan mantap Uwak-uek ayam goreng sama sambal dan nasi hangat Aduh-duh-duh Juara tenan Besti Siaknya Siaknya Suwe Siaknya Uwak-uaknya Aku tipikalnya Karena aku chilinaisian Dimana menurut aku itu terbiasa dengan family spicy Jadi aku mau cobain sih sambal bawang yang katanya sampai melatangnya lotok-lotok Hati-hati Bismillah Sambal bawangnya juara pedas banget No problem Burik Bu Yadik Bu Sopoiki yang nyampe Ibu Tantesan Bu enaknya tenang Bu enak tenang Jalan-jalan Malam-malam juga Tapi eh di ketemu ayam Punya Bu Yadik Wadidaw Makan kalo udah ketemu sambal-sambal kayak gini sih emang suka bikin lupa diri Karena spesialis ayam kampung warung ayam Bu Yadik ini ternyata ada juga rica-rica ayam kampung Rica-rica ayamnya ini tuh sudah dimasak dengan rempah-rempah selama kurang lebih 2 jam besti Langsung aja disajikan dengan kuahnya dan taburan cabai diatasnya Ayamnya enak. Kamu mau ini apa ini? Cobain lagi. Wow. Ada yang dicadikan. Aku sama lihat ada ayam di cabe ini. Aku bakal cobain si kuahnya dulu. Ada sikit kental. Benar kamu bilang seperti semur-semur ayam. You know? Bismillahirrahmanirrahim. Mali. Ah, ha, ha, ha. Pedas. Yang namanya Rica-Rica emang udah pasti pedas ya Besti. Tuh, padahal ini gak ada ya Best. Tapi lihat. Dan ini ayam kamu. Ah, pedasnya menyelewer ya guys. Ini menurut aku. Sumpah ini enak. Ini enak. Kuahnya sedap ya. Oh my God. It said it made me spicy. Gak perlu effort sama sekali makan ayam ricanya. Karena teksturnya lembuk dan ampuk banget pas digigit. Padahal si kuahnya aja aroma cabainya udah keluar banget. Tapi this is Rica-Rica dengan rasa yang berbeda. Beda sensasional dari kultur Jawa ya. Kultur Jawa. Enak. Ayamnya udah fresh. Makannya tetap harus pakein nasi ya. Biar lambung makin happy Besti. Mau kita lanjut habiskan ini kita singkat semuanya? Atau bisik-bisik dulu? White thing list. Itu temen-temen udah nungguin menyelangap aja tuh. Sekarang kita akan memberikan penilaian. Yes. Untuk ayam goreng Bu Yadi yang ada di Jogja. Gimana penilaiannya? Penilaiannya? Bikin lapar semua orang Jogja April!